Niscaya Allah akan melebihkan derajat orang yang berilmu dan beramal seleh beberapa derajat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat kepada Dewan Guru SMP Arisalah Yang terhormat kepada Pembimbing Muhadarah SMP Arisalah Dan yang saya cintai teman-teman yang berbahagia Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umrit dunia waddin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya ibal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita Terhadap kehadiran Allah SWT yang mana ia telah memberikan kita nikmat Entah itu berupa keselamatan, kesehatan, ataupun rezeki yang kita nikmati hingga saat ini Yang kedua salawat serta salam tak lupa untuk kita haturkan kepada nabi kita Jenjungan kita nabi Muhammad SAW kepada keluarganya dan para sahabatnya Berdirinya saya disini Tidak ada lain hanya untuk menyampaikan tidak tersingkat saya Yang berjudul pentingnya menuntut ilmu Menuntut ilmu ini hukumnya wajib bagi setiap orang Sampai nabi mengatakan Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim Dan kewajiban menuntut ilmu ini berlaku pada setiap orang Tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan Ada pepatah mengatakan Tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat Jadilah orang yang berilmu dan janganlah jadi orang yang bodoh Karena sesungguhnya Allah akan melebihkan derajat orang yang berilmu daripada orang yang bodoh Sebagaimana firmannya dalam Al-Quran Niscaya Allah akan melebihkan derajat orang yang berilmu dan beramal seleh beberapa derajat Dan sabda nabi SAW Keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang bodoh Seperti keutamaan bulan terhadap bintang-bintang di langit Dan para ulama' soleh mengatakan Tidaklah seseorang itu dilahirkan dalam keadaan berilmu Tidaklah orang berilmu seperti orang bodoh Kita mesti menggunakan waktu sebaik-baik mungkin Untuk belajar, beribadah, dan sedikit bermain Ataupun melakukan hal-hal baik lainnya Karena belajar di waktu kecil Akan memudahkan hafalan Menguatkan hafalan Atau mempermudah menerima pelajaran Seorang penyair pernah berkata Kita mesti menggunakan waktu sebaik-baik mungkin Untuk belajar, beribadah, dan sedikit bermain Ataupun melakukan hal-hal baik lainnya Karena belajar di waktu kecil Memudahkan untuk menguatkan hafalan Dan menerima pelajaran Seorang penyair berkata Belajar di waktu kecil Bagaimana mengukir di atas batu Belajar di waktu dewasa Bagaimana mengukir di atas air Mungkin Hanya sampai disini yang dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan Saya mohon maaf Dan apabila ada benarnya Itu semua datangnya dari Allah SWT Saya akhiri Wabilahil hidayah Wattufiq wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!